Kembali lagi di kuliah pengolahan sinyal digital kita masuk ke chapter 8 tentang Infinite Influence Response Filter Design untuk chapter pertama kita akan membahas tentang Infinite Influence Response Filter format menjadi objektif dari, kalau kita lihat di buku ini, menjadi objektif dari chapter ini adalah melakukan investigasi terhadap Bilinear Transformation Method untuk perancangan Infinite Influence Response atau IAR filter dan mengembangkan prosedur perancangan digital Butterwork NCB Safe Filter kemudian chapter ini juga melakukan, menginvestigasi IAR filter design method seperti Impulse Invariant Design dan Pole Zero Basement Design di akhir chapter diberikan ilustrasi bagaimana mengaplikasikan perancangan mengaplikasikan filter IAR yang dirancang untuk menyelesaikan persoalan dunia nyata seperti Digital Audio Equalization 60Hz Interference Cancellation in Audio and Electro Cardiography Signal Dual Tone Multi Frequency Tone Generation dan deteksi menggunakan George Z Algoritm kita lihat di sini bahwa Infinite Impulse Response filter format ini di sini kita katakan bahwa IAR itu bisa dinyatakan dalam bentuk Difference Equation dimana di sini YN sama dengan B0XN tambah B 1XN dikurang 1 sampai BM XN dikurang M dikurang A 1Y N dikurang 1 sampai AN Y N dikurang N besar jadi kalau kita lihat di sini bahwa untuk IAR filter bahwa Input Output sekarang tergantung kepada Input sekarang dan Input Sebelumnya dan juga Output Sebelumnya jadi kalau kita lihat filter form transfer fungsinnya IAR filter transfer fungsinnya menjadi fungsi HZ sama dengan YZ per XZ atau di sini BZ ini HZ jadi di sini dikatakan bahwa YZ per XZ nah untuk Infinite Impulse Response atau VIR ini XZ sama dengan 1 jadi di sini untuk Infinite Impulse XZ kita lihat di sini HZ sama dengan B0 tambah B1 Z Z BN Z pangkat minus N per 1 ditambah A1 Z min 1 tambah sampai AN Z pangkat min N jadi di sini dimana B1 dan BI dan AI adalah numerator M plus 1 dan N adalah denominator koepisien untuk YZ dan XZ ini adalah input transformation Z function jadi XZ YZ itu adalah fungsi Z transform dari input XJ XN dan XZ itu adalah Z transform dari fungsi output YN sekarang kita lihat contoh 81 untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang filter air diberikan YN sama dengan 0,2 XN ditambah 0,4 XN dikurang 1 ditambah 0,5 YN dikurang 1 jadi disini tentukan transfer function kemudian non-zero coefficient dan impulse response jadi ada tiga yang ditanya transfer function non-zero coefficient dan impulse response pertama-tama disini kita untuk dapat menyelesaikannya kita apply transform untuk rasio dari Z transfer output per input disini kita lihat kita bentuk bentuk HZ HZ sama dengan YZ per X Z disini kita lihat ini kita lakukan dari oke kita untuk sampai kesini kita kita lakukan YN sama dengan 0,2 XN ditambah 0,4 N dikurang 1 ditambah 0,5 YN dikurang 1 kemudian kita lakukan transformasi kiri kiri dan kiri dan kanan ini menjadi YZ sama dengan ini menjadi 0,2 X Z ditambah oke atau non-shift jadi 0,4 Z panggak minus 1 X ini X ya X Z ditambah 0,5 ini shift Z minus 1 YZ kemudian kita lihat disini kita pindahkan YZ YZ menjadi 1 dikurang 0,5 Z panggak minus 1 sama dengan ini 0,2 kali ditambah 0,4 Z panggak minus 1 X Z ya jadi kita lihat disini YZ per XZ sama dengan 0,2 ditambah 0,4 Z panggak minus 1 per 1 dikurang 0,5 Z panggak minus 1 ini kita dapatkan selanjutnya kita identifikasi 0 nomerator kovisien dan nomerator kovisien jadi kita lihat disini bentuknya tadi seperti ini B0 jadi B0 itu adalah 0,2 jadi disini bentuknya adalah B0 sama dengan 0,2 kemudian B1 0,4 ya kemudian A1 sama dengan 0,5 minus 0,5 oke kemudian kita tentukan impulse response ya jadi kita tuliskan kembali fungsi ini AZ kita dapat bentuk tuliskan menjadi AZ sama dengan 0,2 1 dikurang 0,5 Z panggak minus 1 ditambah 0,4 Z minus 1 per 1 dikurang 0,5 Z panggak minus 1 oke jadi disini kita inverse ya kita lakukan inverse oke kita sudah dapat ini kita lakukan inverse kita lakukan inverse untuk persamaan ini nah ini perhatikan kita lihat bentuknya kita menggunakan table 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 disini bentuk dari ini Z per Z kurang A itu adalah impulse AN UN jadi disini kita lihat 0,2 kita kalikan Z jadi Z menjadi Z per Z kita tuliskan menjadi Z sama dengan 0,2 kita kalikan Z per Z Z per Z dikurang 0,5 ditambah ini kita kalikan Z Z per Z itu menjadi 0,4 kita ubah menjadi bentuk Z per ini kita ubah harus kita bentuk menjadi bentuk seperti ini jadi disini Z kali Z minus 1 kemudian kita terapkan nanti aturan shift ini kali Z menjadi Z dikurang 0,5 oke nah kemudian kita tuliskan ini sama dengan bentuk ini AN sama dengan 0,2 Z Z per Z A berarti AN A nya 2 A nya 0,5 jadi 0,5 pangkat N UN ini kemudian ini Z pangkat minus 1 berarti shift ya jadi ditambah 0,4 kita shift ini A pangkat N menjadi 0,5 A nya shift N dikurang 1 U pangkat N dikurang 1 oke impulse response untuk beberapa titiknya dapat kita hitung menggunakan bonus ini jadi untuk N sama dengan 0 1 N sama dengan 2 jadi disini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil bahwa disini dikatakan yang poin pertama bahwa klikar IR output YN itu hanya tergantung kepada karya input atau XN dan pas input XN dikurang 1 tetapi juga tergantung kepada pas output YN sama dengan N YN kurang 1 secara recursive jadi transfer functionnya adalah ratio dari numerator polinomial per denominator pun dan kemudian kita lihat impulse response itu mempunyai infinite number of terms jadi kita lihat impulse response itu mempunyai infinite number of terms kemudian yang kedua karena transfer function mempunyai polinomial denominator atau poles maka filter IR yang dirancang ini harus berada pada unit lingkaran Z plan untuk memastikan stabilitasnya kemudian disini kalau kita bandingkan dengan finite impulse response atau peer filter yang sudah kita belajar di chapter 7 ini maka IR filter itu memberikan smaller filter size yang lebih kecil jadi disini dikatakan bahwa IR filter ini lebih mengutamakan filter size yang kecil tetapi tidak membutuhkan pas yang linear jadi peruntukannya untuk aplikasi yang seperti itu disini objektif dari perancangan IR filter itu adalah untuk menentukan filter numerator dan denominator coefficient untuk sesuai dengan spesifikasi filter yang diharapkan apakah itu seperti pass band gain stop band intonation dan juga cut off frekuensi yang sesuai untuk low pass high pass band pass dan band stop itulah yang menjadi objektif dari perancangan filter IR ini oke jadi chapter ini diambil dari buku digital signal processing fundamental identification chapter 8 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati